Terus yang gak kalah Pentingnya adalah ketika kita jualan Di instagram itu hashtag Karena itu berpengaruh sama Pencarian Jadi kalau kalian mau Jualan di instagram Hashtag nya itu harus Sesuai dengan postingan Misalnya kalian jualan hijab Harus berhubungan sama hijab Kalau misalnya jualan sepatu Kamu harus Berhubungan sama sepatu Banyak kok untuk Mencari Untuk mencari hashtag Terus disaranin hashtag nya Jangan terlalu banyak Di instagram itu boleh hashtag itu 30 Tapi saya saranin jangan 30 20 sudah cukup Terus gunakan aplikasi hashtag Kalau kalian bingung Misalnya jualan hijab Tapi hashtag nya apalagi ya Misalnya hijab 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 bagus Hijab apa gitu kan Bingung ya Tapi kalian bisa pakai tool Tools Gratisan banyak di Ini Kalian pakai bisa pakai web Ini Webstagram Jadi kayak misalnya kalian Hijab Dia akan muncul Oh sorry Typo ini Hitab Hijab Typo aja Berarti ada yang ngepost Pakai itu Mungkin dia sama Kayak saya Typo berarti Hijab Terus kita Nah tuh Ada Hijab Ada hijabi Nah ini Kalian ambil aja 20 Dari hashtag Ini Nah ini nanti dimasukkan Untuk postingan hijab Begitu Tadi saya mau kasih lihat Yang tadi si Vanilla Terus Konten Ya tadi Setiap postingan Harus Ada hashtag nya Terus sekarang postingan Postingan Itu Kalian Kalau Jualan di instagram Karena memang instagram itu Pada Dasarnya Media sosial Media sosial Yang berhubungan Sama visualisasi Jadi Kalian harus punya Gambar yang memang bagus Kalau kalian Jualan Terus Foto Yang ada disitu Alakadarnya Ya Mohon maaf Pasti Orang akan tertarik Gitu Harus posting Secara konsisten Jadi Sehari Berapa kali Itu ada Langsung Terus yang tadi Hashtag harus Tetap ada Mengikuti Postingan Postingan Itu Itu Ya Biasanya Saya Kalau untuk Kedatangan Traffic itu Ada beberapa Cara Yang pertama Itu Kita bisa Promosi Itu bisa Pet promote Itu ke akun Buzzer Biasanya Yang pertama Atau saya Endorse Biasanya Kalau untuk Produk-produk Tentu Endorse Terus ke Artis Atau ke Orang Yang Followernya Tinggi Buzzer Akun Buzzer Terus Yang ketiga Adalah Instagram Ads Nah Tapi Disini Yang saya Gunakan Biasanya Menggunakan Akun Buzzer Untuk Media Promosi Jadi Akun Buzzer Adalah Akun Public Yang Biasanya Isinya Satu Tema Tapi Followernya Besar Oke Contoh Misalnya Tentang Saya Cek Akun Akun Buzzer Yang Gede Misal Misal Misalnya Ada Akun Buzzer Namanya Dunia Dunia Jilbab Dunia Jilbab Nah Ini Akun Buzzer Disini Banyak Banyak Kalau Misalnya Mau Jualan Hijab Ini Cocok Buat Promote Jadi Caranya Gimana Sih Nyari Akun Buzzer Terus Gimana Cara Ngontak Dia Terus Gimana Awalnya Kok Bisa Terus Bagaimana Bisa Sampai Ketemu Yang Pertama Cari Aja Sih Akun Akun Yang Berhubungan Misalnya Saya Jualan Hijab Saya Kasih Contoh Jualan Hijab Terus Saya Mau Promote Mau Gimana Cara Ningkatin Traffic Saya Atau Followers Supaya Banyak Biasanya Saya Kontakt Akun Misalnya Junia Jilbab Nah Disini Ada Tulisan Wah Nah Ini Kontak Aja Atau DM Dia Nantar Dari Situ Dia Balas Berapa Berapa Harganya Petromot Kedia Jadi Petromot Itu Kalau Yang Belum Tahu Adalah Misalnya Nih Dia Adalah Nih Contoh Petromot Give Way Time Gimana Caranya Nilai Ini Jadi Promot Nya Adalah Dia Jualan Nih Dia Jualan Hijab Tutufi Hijab Berarti Dia Jualan Hijab Dia Akan Mendapatkan Hijab Ini Kalau Saratnya Dia Promo Eh Saratnya Adalah Follow Jadi Orang Suka Yang Gratis Gratisan Ntar Orang Akan Follow Instagram Itu Juga Bisa Berlaku Untuk Kita Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Jualan Hijab Kita Pakai Give Akun Buzzer Ini Contoh Nah Ini Pertanyaan Gimana Caranya Akun Itu Akun Buzzer Itu Cocok Nggak Sih Buat Produk Kita Gampang Kita Tinggal Lihat Aja Ketika Kita Buka Akun Buzzer Kita Buka Aja Follow Wers Kira Kira Sesuai Nggak Sama Target Market Kita Kalau Misalnya Jualan Hijab Otomatis Market Kita Cewek Kebanyakan Nah Yaudah Berarti Cewek Terus Dia Kebanyakan Pake Jilbab Atau Enggak Pake Hijab Atau Enggak Nah Itu Bisa Jadi Ini Gitu Ya Jadi Caranya Gitu Untuk Biasanya Saya Untuk Jualan Kayak Gini Jualan Produk Di Instagram Untuk Nyari Bazar Bazar Itu Saya Bisa Saya Kumpulin Saya Listing Itu Yang Berhubungan Sama Hijab Hijab Misalnya Jualan Hijab Remaja Islami Gitu Terus Nanti Ada Hijrah Atau Hijab Apa Gitu Cewek Hijab Atau Remaja Hijab Yang Islam Itu Buat Bazar Itu Ya Nah Terus Apa Itu Di Instagram Ads Terus Saya Juga Biasanya Kalau Ini Pakai Tools Kalau Ini Tools Penunjang Kalau Di Instagram Jadi Biasanya Saya Pakai Tools Ini Tools Instagram Buat Kalau Kalian Hashtag Tadi Terus Ada Ini Web Instagram Terus Ada Instagram Terus Ada Ya Kalian Yang Mau Yang Baru Mau Mulai Jualan Jadi Tips Tadi Adalah Gimana Caranya Jualan Melalui Instagram Dan Intinya Gampang kan Tadi Instagram Jualan Instagram Itu Ketika Kalian Posting Produk Setelah Posting Gimana Caranya Instagram Kalian Mendatangkan Traffic Kalau Saya Selama Ini Traffic Saya Dapatkan Dari Pet Promote Atau Pakai Akun Akun Buzzer Jadi Saya Hubungin Akun Buzzer Ini Akun Buzzer Atau Endorse Jarang Untuk Yang Kedua Untuk Endorse Dan Instagram Ad Saya Instagram Ad Gak Pernah Tapi Kalau Endorse Pernah Ke Beberapa Artis Tapi Artis Yang Lokal Gitu Biasanya Memang Dia Punya Followers Banyak Gitu Ya Kira Kira Kaya Gitu Tentang Instagram Marketplace Jualan Dari Marketplace Ke Instagram Biasanya Saya Yang Saya Lakuin Sigi Gitu Kian Dari Saya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Loro Loro Kato Gitu Kano Sale Dari Kano Dari Dari M�동 Shown Kano Dari